Hari ini, hari Senin, tanggal 21 Oktober 2004, kami menghadiri sidang Mahkamah Konstitusi yang ketiga. Di sini kami mendengarkan keterangan dari Presiden dan DPR, tapi sayangnya DPR berhalangan hadir, sehingga yang hadir adalah wakil dari Presiden dan Kesehatan yang diwakili oleh Tenaga Kesehatan, serta wakil dari Kementerian Hukum dan HAM, ada tadi. Jadi kami, dari pihak kami itu hanya ada lima orang, tetapi dari pihak lain, pihak lawan kami, itu ada puluhan, banyak yang hadir. Nah, ada satu hal yang menarik dalam sidang kali ini, yaitu, Hakim, salah satu Hakim Konstitusi mempertanyakan, kenapa kolegium itu harus diakui dan tidak diakui dengan adanya Undang-Undang yang baru ini, dengan pembentukan kolegium baru berdasarkan Undang-Undang baru, 17 tahun 23. Ini menurut saya menarik, karena kolegium itu yang diakui atau tidak diakui, atau sah dan tidak sah, seharusnya mengacu kepada kaedah ilmiahnya, karena kolegium itu adalah pengacu dari ilmu, ilmu bedokteran. Jadi, acuannya itu harus pada kaedah ilmiah. Jadi, kalau sekiranya kolegium itu tidak memenuhi syarat dari kaedah ilmiah, maka kaedah kolegium itu harus dibubarkan. Sedangkan kolegium yang memenuhi itu harus dipertahankan. Inilah yang menjadi alasan kami sebenarnya, bahwa kolegium yang lama itu memenuhi syarat dari kaedah ilmiah yang tepat itu. Satu, harus rasional, dua, harus benar, ketiga, harus independent, dan keempat, bebas dari conflict of interest. Sedangkan kolegium yang baru bikinan Undang-Undang 17 tahun 23 itu, itu penuh dengan intervensi kekuasaan, tidak independent. Dan tentu saja akan penuh dengan conflict of interest. Kolegium seperti ini tidak memenuhi syarat untuk sebagai suatu kolegium pengampu ilmu. Jadi, menurut kami justru yang harus tidak diakui itu adalah kolegium buatan Undang-Undang 17 tahun 23 itu. Saya kena maksir. Yang sidang hari ini adalah sidang ketanian pemerintah, presiden. Kita akan mengajukan ahli dan saksi dalam rangka mempertahankan agar tidak dihapuskannya, dihilangkannya, dan kinocyte terhadap kolegium eksisting yang sudah berfungsi, yang sudah eksis dan sesuai dengan karyainya. Dan mempertahankan kolegium yang autentik, kolegium yang tidak mutan, kolegium yang tidak di bawah kendali daripada emotif, kolegium yang independen. Dan kolegium yang independen dalam arti yang sebenarnya bukan hanya dilabelkan dengan kata independen, tapi dia berada pada ketiak kolegium atau ketiak sepertim. Yang ketiga, kita mempertahankan agar pengawasan terhadap etika dan disiplin profesi itu adalah domain profesi, bukan domain pemerintah. Adalah muskil kalau Pak Cahmat atau Pak Bupati, atau pemerintah daerah mengawasi etika, profesi, dan disiplin profesi. Ini yang kita ingin perjuangkan, dan kita percaya Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan dan sangat bijaksana dalam rangka mempertimbangkan dan menghubungkan apa yang kita ajukan di Mahkamah Konstitusi. Dan ini adalah bagian dari IPR melindungi hak atas ilmu, hak atas kelembagaan dan penegakan hukum yang pasti dan adil berdasarkan Mahkamah Konstitusi. Kita tidak ingin undang-undang kita dibuat secara represif, dibuat secara terdiri-diri dan tidak merupakan kewenangan yang kekuasaan yang sewenang-wenang dalam membuat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.